Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Diki Channel Pak Ngapun Tan maaf lama tidak buat video lama tidak upload video karena kesibukan hari ini ini anggap konten anggap konten receh membocori kehidupan saya sedikit buat pancenengan karena buat banyak teman-teman di Diki Channel itu banyak yang belum tahu bagaimana kehidupan saya nah hari ini pengen kenalkan istri saya banyak yang tanya istrinya Pak Diki mana istrinya Pak Budut mana kalau tidak pernah muncul di video nah hari ini saya ingin buat konten dengan istri saya karena bingung ngarugai konten aku makanya jani bucuku gak gelem tapi tak pekso ini inginnya guys saya ingin bercerita berbagi dengan pancenengan nah ini saya mau bercerita bagaimana awal pertemuan saya dengan istri saya terus sampai sekarang menempung istri saya gelem ini mau ngobrol oke guys ini pengen istri saya istri saya yang tercinta yang tercantik sedunia Alhamdulillah ini namanya Dita Ayu Febriyashari kelahiran kediri kelahiran kediri 1976 kalau saya kelahiran seragin 1974 jadi beda kita cuma 2 tahun awal pertemuan ini guys ini dulu kan temen kuliah temen kuliah aku disini kuliah aku juga tahu kuliah yang institut seni Indonesia yang dulu masih sekolah tinggi seni Indonesia kalau sekarang kan institut TSI tahun berapa? itu 95 ya itu 95 tahun 95 nah awal-awalnya itu menelali misalnya sudah lama udah 95 sampai sekarang berarti sepilang tahun sudah 23 24 tahun 20 anak pertama kan 23 24 tahun 24 tahun ya 24 tahun ini perkenalannya sangat singkat sangat singkat kita tidak perlu pacaran karena jujur aja saya itu wongnya rodo wongsaiki ngarani bucin ngarani bucin ngarani bucin ngarani bucin disini aku pokoknya orangnya agak-agak possessive posisi posisi berapa di sini enggak temburu enggak kaku ngarani papa itu orangnya fuek sekali tidak tidak mau tahu sekitar cowok jadi kalau belum kenal memang gitu jadi awal ketemuni itu saya waktu itu kuliah saya sebenarnya lulus SMA itu kalau SMA umum kan biasanya 93 saya masuk SMA kan 90 saya 93 lulus karena SMA 4 tahun jadi lulusnya 94 cuma saya tidak drop out karena yus mulai menggeluti dunia wayang terus saya pindah sekolah resign kira-kira 2 tahun baru itu saya masuk kuliah 95 kuliah 95 cita-citaku selain yang mencari ilmu juga mencari istri karena dulu itu kan ngendwi gandingan cewek mahasiswa kan udah keren dan akulah korbannya dan kebanyakan kenapa kok kebanyakan tanya apa istrinya Pak Digi itu seorang pesinin atau senwati bukan istri saya juga seniman cuma seningan seni tarik dan memang saya tidak punya cita-cita mempunyai istri seorang seniman terutama pesiden karena apa saya enggak ingin nyambut gawek satu panggung dengan istri pesiden karena pesiden itu istri saya waktu dipanggung tapi disaat lepas saya panggung istri saya ini jadi makanya saya enggak ngomong istri sindan itu gitu tapi memang itu indonesia memang kayak gitu jadi bisa supaya aku los bebas waktu gojek di panggung ketemuneh kejahatnya wis awd eh ketemuneh semester semesta berapa ya 2-2 kayak waktu kayak aku habis majang woyok ya dengan habis pentas nih daerah Karanganyang erak lalu sabatan aku Dupai satu sekret 150.000 dan membawa uang 150.000 bisa kuliah itu rumah aku bismobil karena 95 itu saya udah menjadi jalan profesional disini untuk ngeliling aku sampai sebesar lumayan laris lah karena dulu tidak ada dalang sing sapet itu enggak ada ya ada cuma enggak seperti sekarang lah dulu masih jarang nah terus bismayang kan ngantuk kuliah serakin lanju lanju pakai kendaraan habis mayang ngantuk dengan karakter cuek sekitar iya pokoknya sulok-sulok dan sulok kita yang enggak tahu sulok Aduh ini dengerin apa ya bisa dada-dada dan enggak 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 benar bayangan ketemu sama ini seniman jadi enggak tahu sama sekali wayang enggak tahu sama sekali ini seni tradisional yang berhutani ya yang bertanya keluarganya 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 berhutani-hutani bahkan berhutani juga tentara militer jadi enggak ada seni-seninya makanya ketemu pas aku berpintas ngantuk-ngantuk air jam 11 ngerak baru poisi yang lah jam-jam segera siang karena dah selesai kuliahnya memang ada kuliahnya pas kayak kuliah apa-apa jenis mata kuliahnya kelingan enggak enggak ya enggak ada enggak tahu nggak tahu enggak ada di ruang eh 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 ngomong-ngomong nah waktu itu yang ketemu sama istri saya itu signal kenal deseng aja itu si alah sopoto jenis alah putranya Padyati Suyati Iromoko dalam Iromoko tetap mencaya pacarnya itu satu kos dengan istri saya eh 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 ini namanya sasongko itu putrame Pak Ki Suyati garang Iromoko pendek saya saya baru-baru ya ya berusaha dia berjasa mempertemukan saya dengan istri saya waktu itu aku jaduk ayo layak lah layak namanya aku merupakan nantuk Wah layak sopoto Neneknya temennya istri saya namanya Mbak Ernie sekarang kalau gak salah ninsul Boyo ya ini rumahnya Klaten daerah Tegar Guntur sana pokoknya nah habis malas wah juga wos opo-opo jenengnya merupakan nantuk banget kok wosongkutak ngelaki cewek ayu alas gapopis ayu sombong sih telah disini gaya begah ini begah dipaksa-paksa-paksa-paksa karena saya yang punya kendaraan dulu kan yang kuliahnya jenderaan sedih ya disini naksesua yang bawa kendaraan sedikit bisa diturunkan lima jari karena apa mereka banyak yang lanjut dari luar kota lah saya kan dari seragam deket cuma setengah jam disitu setengah jam karena jalannya masih enggak seramai sampai sekarang nah akhirnya saya mau saya mau cuma bermu-berlalu benar-benar 6-6 waktu ini temennya satu kos dicakapnya telur Ernie harus jenis Indra ya sama Indra itu jurusan seni lupa seni lupa petirangan ya pokoknya darah tuh orang gua iilin para ilu itu itu sorry itu merah pelu darah ulon benar-benar petarungan petirongan 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 ah dia bersama dengan juga temen saya warna giri darang warna giri jenela ya saya dan lumayan loh nanti sing-sing dua itu ya kaki-lagi dua itu satu loh apa-apa yang aku aku Ernie Indra terus Papa Songko terus telah salgon-kono temen monogiri sekarang juga dalam jenis yang nanti aku lah di kita berenang kok bernama belakangnya Indra harus itu sih kuih kalau giri umai daerah-daerah ngadilo jorono ngetan pulantoro punggiri martolali kuih itu sing tengah ke si Ernie harus di Songko lalu bapak kan nyope nah mamanya sampingku udah udah naik toh di Sobat harus harus langgakas aku orangnya cuma kalau enggak kenal saya coba terus aku nyetirnya nih Napa ke bulan februari kelingan ketemunya bulan februari 95 saya kelingan kelingan eh 19 Maret kayaknya kejadian Oh jadinya 19 Maret ini cari kejadian itu februari pertengahan itu sebenernya eh februari akhir apa ya belum beli kejadian itu nah ini punya pacar wujudku tapi nggak apa-apa orang yang pacarnya mama ya apa-apa intinya punya aku jari yang duit aku duit terus saya cuek ngetir sampai tegal gondol ya lah eh biasa enggak punya rasa kalau si bisnis saya enggak aku wah karena apa enggak musuh bisnis saya tuh cantik logis foto-model jujur aja nih saya foto-model dan kehidupannya kehidupannya berbalik arah dengan saya karena saya seniman orangnya seniman itu bagi saya orang Jawa sopan santun tindak tanduk pokoknya ngerti-ngerti Toto Kromo dan sebagainya orang Jawa ini lah saya tuh orangnya dulu Jawa pokoknya orangnya Jawa nih kalau istri saya enggak istri saya rotok-rotok modern intinya kita berbalik arah secara kehidupan sosial juga beda sangat beda saya ketemu dengan istri saya ini saya sudah tahu waktu ospek sudah tahu cuma hanya sekilas tapi enggak menggantui pikiran wajahnya ayo orang sejak pikiran pada aslinya cantik kotak jadi foto lima terus bisa suka tinggi bawah airnya makin cilain cuma saya kan orang itu kesel saya itu kan enggak kenal ya cwek jadi lemur terus nyetir biasa terus eh pas dilihatan itu semuanya ini dia itu gudani aku terus gudani jelas saya ini gudani karena saya cewek dominan waktu dulu sekarang Alhamdulillah ini jauh dominan kalau saya kan lupa jadi itu nyedai itu nyedai karena kayaknya nginep nih kalau gitu nah nginep nih kalau cuma kita tidurnya tuh orang yang ngomong-ngomong nggak ini kalau ngelatar ombo kaya pemen padi untuk mengeringkan padi selepan jaring klosor ini kalau ini sedap mobil itu jagungan ini lah jadi punya pasangan-pasangan 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 saya kan sini nggak punya pasangan udah dicedai aku aku nyantai udah serang gagas ya itu nggak punya pikiran punya-punya nggak punya pikiran pokoknya temen pikiran saya temen pandangan pertama aku saya nggak jatuh cinta sama istri saya jadi ngomong aku ya nggak tau kalau mama itu tidak pernah langsung jatuh cinta tapi sering seneng seneng goda-goda saya ketemu bapak pertama ini rasanya ya nggak ada penilaannya popong ya nggak ada kalau mama kalau punya tugas maksudnya gini aku nyedak IKAI dan aku ulanganku jadi ini nyelanya api gitu aku nyedak IKAI karena tarah mobilnya nanti kita bawa seneng-seneng kita masih di mal aku cuman gitu aku cuman gitu karena istri saya itu saya nyopil keluarganya punya mobil juga dia kan menek pulang ke waktu itu maka juga di Semarang kan kalau pulang kan pasti kemana-mana bawa mobil dan jelala yang kos-kosan kan rana kendaraan saya pas di Solo saya ternyata itu memanfaatkan memanfaatkan roda-roda jaman semuanya lot piting sana jalan segera morti kita masing-m protagon pakai itu enggak mau mobil standart itu daduk enggak seneng jadi sop selang wes pokoknya dari 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 taksiah layak kita pulang coklat tulung coklat tulung coklat tulung teo musuh duluan baju dan sebagainya tapi saya enggak punya enggak 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 ngaruh pacarnya bujuku indah usuran dibikiran senang ataupun sama sekali enggak selan dua hari terus ya terus nah pokoknya berjalan waktu aku cuma pakai mobilnya ini dulu yang terbanyak itu saya itu yang Alhamdulillah Oke Cuma saya tunggu sang gagal sesuatu langsung enggak nih atau wakak kosek tadi kalau aku ngesek cewek harus jadi enggak pernah kok gagal nah setelah itu pokoknya buat aktivitas istri saya model model pakai mobil pun antar terlalu nanti kecuali sendiri cuma berjalan tetap aku yang nyukupi karena aku kan orangnya itu modelnya gila ya sak berjalan lah aku modelnya agak gengsi jujur saya gengsi waktu-waktu itu saya gengsinya agak-agak seorang cewek itu seneng bayari seneng ragati atau apalah intinya kok yuk ngomong zaman saya ini bucin cuma itu saya belum belum ada hubungan sama sekali kalau ada rasa sayang atau cinta enggak ada terus nanti pindah kos tiga kali aku segera katira ya terkosnya nanti saya rasa saya zaman tahun 95 97 eh 96 itu nih satu bulan 80.000 di bawah 50.000 lebih jalan sing gitu leprawai kurang 80 80 80 80 80 Hai tepung aslinya nah tamannya besar berhasil dan wis elit hitungan musaik elitlah aku sing boleh eh terus pindah lagi cari ya aku sembahyari jadi waktu itu popo-popo saya waktu di semangat apa yang kampus mulai kebutuhan makan kebutuhan sehari-hari saya yang mencukupi akurang dikosakan aku ngancur cuma enak tongkrongan lah tongkrongan ini enggak ngomong-ngomongan itu sambowo-sambowo Paris ya sambung-sambung dalam Jakarta terus Paris itu temen saya tuh gombong galangnya waris terus pari kesil hari kesil hari kesil hari kesil putranya Pak dek Tarko kebumen terus banyak lagi ya musim satu kos disitu banyak karena susu tahun sekian kan surah patoeling kita ilmu wikwai nah wis pokoknya mobil itu dimanfaat ke-9 ketemuni 96 ya mah Hai ketemu 96 bingung 95 96 nilai tinggi saya itu seperti indah larasya ya tinggi nilai tinggi saya Hai dan lo bener 96 ketemuni 96 bukan 959 itu maksudnya 96 ketemu saya berjalan satu bulan aku nganter pulang habis-habis kuliah di kampus kan dia enggak punya kos jadilah aku nganter pulang Hai langsung sakit beberapa hari aku nggak bisa balik ke kampus akhirnya aku ketinggalan pelajaran kayak gini pelajaran kacau dan besoknya terus barangkirak kuliah semester tiga surat kuliah karena wis telet tapi orangnya rasa cinta sumpah belum ada tapi abis itu aku yang sakit oh sayang sakit saya sakit cek dibandingkan ke rumahku rumahku eh di rumah serakyat ini jujur ya kita bilang sayang mirah waktu ini pas aku sakit orang-orang begitu orang begitu banget jauh timburan sayang cuma belum begitu satu belum begitu banyak persennya jadi ini saya sakit pulang ke semarang dijemput sama orang-orangnya orang tuanya sih saya dijemput hmm sakit sakit bar kue terus karena karena nggak bisa LDR an nah ini kangen terus karu aku sama-sama balik ke kos Melayu ini ya wes kita nikah jemput ini ya semuanya bareng di kos akhirnya 971 Mei kita nikah nah itu ya karena ada tumbuh positif dulu karena positif dulu mungkin Februari positif ya terus Mei Maret ya Maret, April Mei, Juni, Juli, Agustus, September ketahuan positif itu kayaknya Februari terus akhirnya ke sana kemari ngurus surat ngurus rastu ngurus apaan ini akhirnya Mei Mei terus lagi saya kayak yang nah yang suatu eh eh Pak Di Yoko oh Pak Di Sayoko ngantinya yang ngurus Pak Di Sayoko gitu sama Pak Kirun sama Pak Kirun kasih komplit sama Pak Di Banoe, Mas Bagio, Mas Kolik gitu nah itu sekarang saya semua anak saya tiga anak saya tiga anak saya tiga seorang cewek Violeta cowok Gading Panjalu cowok lagi cowok lagi Jerabang Sumamburat warna semua warna semua anak saya Violeta gading itu kuning jerabang Abang itu warna gitu guys itu perjalanan cinta saya dengan istri saya dan sekarang Alhamdulillah Wisdui Putu Loro cowok cewek gitu cucu cowok dari anak cewek yang kedua cucu cewek dari anak cewek yang kedua cuma di pernikahan newe di berarti seberang tahun? iya 23 lah 23 tahun 23 tahun saya dengan istri saya kurang 2 tahun kawin perak nggak ulang nanti dirayakkan kita doanya ya kita doanya ya ini putunnya seluruh dengan berbagai macam masalah rumah tangga 23 tahun itu riak-riak orang muria tok gelombang tahun pertama masih cinta tahun pertama perkawinan tahun pertama sampai 5 tahun atau 3 tahun itu penyusuan wah berbedaan status karena istri saya kan bukan keluarga seniman kita keluarga seniman hidupnya modern hidupnya modern saya hidupnya sudah tradisional keluarga loh ya karena secara ini budaya modern tapi teratur ini tradisional tapi kebebasan teratur koyok bebas ya itu sekolah yang udah punya aturan lah kalau istri saya tertata aturannya gitu jadi penyusuan suangat sangat-sangat lihat itu kalau nggak salah hampir 5 tahun kita baru bisa klik nyotoki rosok karena kita nggak pacaran pacaran pacarannya wos mus aku nggak enak coro nembak aku sayang ngamu cintakan muda langsung tabrak jelek eh karena jujur aja waktu itu saya memang pengen nikah muda saya nikah muda itu eh saya nikah umur 2 22 atau 23 97 97 97 74 21 masa 23 eh 21 kok itu istri saya 19 oh bener 21 19 jadi memang saya pengen nikah muda cita-cita dari dulu memang saya pengen muda karena aku karena waktu itu saya punya perdoman tahun aku sendiri kerjaan sebagai dalang karena 90-an tuh Alhamdulillah aku kuis lumayan karir-karir perdalangan saya lumayan dan saya waktu itu saya kategorikan sebagai dalang muda yang berpotensi sing lari sing sahabatannya yang lalu disik dong gomun tapi sekarang kan sahabatannya tiap muncul dalang sahabatannya si batik-batik banyak rintangan 23 tahun itu banyak rintangan sing yah begitulah namanya keluar jeneng itu bujuan keluarga apa eh berbatangga itu pastilah tidak mungkin kita kok nah malah pokoknya aman-aman aman-aman tapi Alhamdulillah cetel lah kira-kira istri saya kan tidak berjam wah kucoknya di sini gaul tomboy pengguda wow pokongan wah pokoknya wow tenang istri saya itu benar jadi astagfirullah hasil setelah berijak itu hijabnya istri saya kuwi ketanda ngomong aduh tahun berapa ya saya aku ketemu dengan istrinya Pak Ariwibowo Kapolres tahun berapa itu ya waktu itu Mbak Yeni Mbak Yeni yang saya dapat hidayah cukup karena itu saya dapat hidayah ketemu dengan Mbak Yeni Mbak Yeni itu istrinya Mas Ariwibowo Ariwibowo waktu itu Kapolres bagian ini Mas Ariwibowo ini temennya itu saya temen SMP temen SMP menjadi Kapolres Kapolres di Sragen istrinya itu sangat baik humble orangnya nah rakyat ke ibu Joko kok ibu Joko pengen karena agama agamanya kuat mas Ariwibowo dan istrinya sangat kuat selalu pada hijab ibu Joko pengen setelah itu kira-kira sekitar tiga tahun lebih tiga-empat tahun lah nah setelah antara tiga-empat tahun ini Alhamdulillah saya dengan istri saya sampai sekarang nggak ada kata-kata cek cok usurane us melewati kira-kira berjalan perkawinan 19 tahun 20 tahun itu tapi dia nggak pernah cek cok deh kayak-kaya nggak pernah cek cok karena apa kita kalau udah berumur eh pernikahan di atas pernikahan itu pernikahan percintaan itu sebenarnya itu sebenarnya itu cuma berumur 15-10 tahun kenal pernikahan 10 tahun 15 tahun itu percintaan setelah itu kita hanya sebagai teman rumahnya masih masih jadi seperti sahabat seperti teman jadi karena sudah 23 tahun kita nikah terus diputu nah jadi pernikahan 23 tahun ini perintangan ini sudah begah berkompetisi malas begah wah aku aku itu itu kompetisi banget aku itu kok bujuku kok bujuku kok ini 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 pengeret ini pengeret aku tapi karena saya sebagai jiwanya laki-laki tanggung jawab tak sembahkan seperti tiap bahaya kelawan tapi sekarang tidak jadi kenikah kita itu sudah 23 tahun jadi sudah berhijrah sudah berhijrah sudah berhijrah sudah berhijrah sudah berhijrah tinggal nanti rintu rezekit rintu rezekit naik haji Amin ya Allah tuh dan cita-cita kami kurang satu tok cuma kurang satu tok itu karena jujur saja kita apa ya dulu itu lumayan sukses bisa dikategorikan karena ya caranya popius dua lah Hai orang kiri karena gilong dengan setuatu politik ya udah kita anjlok mengisor langsung tengah-tengah tengah-tengah ini juga kita cita-cita tidak satu ini masih dalam tahap persiapan nanti pak cerita kami selanjutnya itu Oh iya dan istri saya itu dulu punya cita-cita Hai pengen dua anak dalang Hai oh iya gitu Pak Sopo beneran loh itu pada saat masih bujang masih belum kenal apakah masih masih baru-baru daftar diisi kita rame-rame nonton festival dalam Cile Hai pada saat itu Mas Bayu kali Banyu Aji apa Aji ngundang isi nampil nah iku terus aku ngomong Wah anakku tak datuknya dalam nah lah kan cokok laku enak sih ngelemong lho bucunya ya orang dalang kok maksudnya yang sih maksudnya kata-kata kita itu bucunya ya orang dalang golek no itulah saya dulu jadi sering berpindah di setiap kali aku harus-harus kesampir itu dulu sekarang ikhlasnya diperkenalkan yang akan jelas kan udah punya mesjidah jalan terlaksana lebih anak dalang dan anak pertama perempuan 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 mati kue cewek bener loh istrinya jalan kalau nggak bisa bikin anak lanang kita kuyok piyeng ngono hehehe abut abut banget nah pada saat itu lah berusaha juga enggak bojak tak hapusi akura KB ternyata Oh dua tahun kurang miss positif satu-satunya 19 bulan cowok Hai adanya padahal dokternya juga enggak bapak siapa tahu ini yang ini yang cowok dulu kan cewek oke jadi di anak pertama kira-kira umur pirois kita rungur ngurung kosong aku baru bisa jalan baru langsung aku positif yo Enggak atau makasih semolah ini dan makar video kargading 19 bulan kok kacai kok Oh iya 10 bulan pokoknya video itu masih 10 bulan mudah positif amir kacai Siti mah akhirnya layar laki-laki cowok akhirnya sekarang saudara lantulalah nek Hai sing Cile jading itu umur 14 tahun karena kakaknya si Vio mamah punya adik lagi tuh lalu adik-adik bodoh gede-dede Oke lah itu adanya ada dulu aku se-uzun Vio itu masih SMA kok dia mau bikin adik sih jangan-jangan dia malah yang bikin adik Wah tak gede-ke kamu jangan macem-macem tak gede-ke adik aku masih bisa jadi adiknya Hai lahirlah senjil lagi Jirapang Sumamburat Bu nah ini yang saya yang jilai ini bu lagi ini jabu Jirapang Sumamburat yang pertama Violeta Wijanarkopo Violeta Ayu Wijanarkopo Violeta Ayu Wijanarkopo Putri Terus Mas Gading Mas Gading Mas Gading Mas Gading Mas Gading Manjalu Wijanarkopo Gading Panjalu Wijanarkopo Kamu namanya Jirapang Sumamburat Wijanarkopo You can call me Jirapang Sumamburat Wijanarkopo Bersamburat Terus punya 7 si Ganesa Ganesa Raka wa wag direct narko Hai terus si memang sahabat kalau danisya rakawe jangka putri wayawid jangka itu saya yang kedua itu cowok celokannya panggilannya gana terus mewe coba bumi mencabat namanya almerah 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 probo wayawid jangka putri jadi marga Wijanaka tutup dipakai gitu nah jangan mainan game naik wongi tusuk tengok kamu mainan game lu kamu kelas berapa kelas 1 SD mana SD4 SD4 terakhir on 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 on